kita kasih formasi 323 seling berhadapan ini luar biasa sekali tentara pemilik gedung sudah paham tentang tataruan desain atau pemasangan sirip ini rapi sekali siripnya rapi, terus dialur juga bersih insya Allah saya yakin 4 bulan ke depan RBI ini mantap, selama amplinya masih terus aktif jangan lupa ya guys biar kami makin semangat bagikan SP yang berkualitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani walet semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita selalu diberi kesehatan amin Alhamdulillah selesai lagi pengerjaan kami bersama tim Walid Bombana lokasinya dimana ini Pak? dimana? Sinjai Timur oke Alhamdulillah tim Walid Bombana diberi kepercayaan untuk melakukan pengerjaan RBW baru jadi bukan rehab ya coba RBWnya sorot ke sini ukuran berapa ini Pak? 4 x 12 4 x 12 3 lantai jadi disini adalah RBW 02 ya milik beliau Alhamdulillah RBW pertama yang sudah kita rehab lumayan ya perkembangannya Pak dan hari ini kita mau pengecekan kedua ya setelah kita on perdana kita mau pengecekan kedua kita mau lihat bagaimana perkembangannya dan beliau juga ini pemilik RBW yang terkecil di dunia nanti kita cek juga RBW terkecil di dunia kalau kita lihat ini kayaknya tidak masuk di akal guys karena dari apa namanya nih? dari atap rumah atap rumah dibawa TLMB terus turun wah luar biasa namanya rejeki ya asalkan ada usaha pasti ada jalan untuk menuju sukses cuman memang perkembangannya lumayan ini ya butuh proses karena memang gedung tidak sesuai tetapi karena ya begitulah namanya rejeki nanti saya perlihatkan gedung terkecil di dunia oke disini ditemani dengan pemilik gedung ini anaknya beliau ini yang paling tua siapa namanya? kalau saya bilazah wah insyaallah Alhamdulillah ini andalannya beliau ini ini ikut begalan juga ya siapa namanya nak? Sabil siapa? Sabil Sabil ini ibu bos pasangan serah asini guys dimana beliau disini juga ada ini ibu siapa? Ati ibu Ati bapak? Rudy bapak Rudy alhamdulillah ini bapak Rudy luar biasa pekerja keras ya demi membahagiakan istri dan anak sama saya saya juga begitu tidak kenal capek ya yang penting anak-anak semua senang ya jadi anak itu tidak boleh durhaka sama orang tua karena orang tua itu kadang tidak urus dirinya sendiri demi mementingkan anaknya ya harus berbakti ada Parino CCTV guys ada driver andalan saya guys wuhh mantap oke jadi seperti biasa sebelum saya unkan saya akan memperlihatkan tata ruang yang benar pada RB ini lokasinya disinjai saya juga mau sampaikan kepada semua binan saya mohon maaf untuk jadwal pengecekan kedua yang belum sempat saya cek mohon bersabar ya karena ini sudah tanggal 30 saya harus balik ya karena saya juga punya keluarga mau bulan puasa di Bombana insya Allah satu minggu setelah lebaran saya akan kembali ke sini lagi untuk mengecek binaan dan kita eksekusi jadwal yang belum sempat kita selesaikan di bulan ini jadi mohon bersabar orang sabar itu banyak oke bu kita masuk ke dalam jadi disini pemandangannya luar biasa guys ini saya perlihatkan dari sini ah ini ada RBW saudaranya juga disini guys jadi disini ada dua RBW pemandangannya mantap sekali kita berada di atas bukit ini bukan bukit Natuna jadi aman tidak ada perselisihan disini karena bukan bukit Natuna oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita berada di dalam ruang ampli jadi nanti pemilik guding boleh masuk sampai di ruang ampli mengecek ya press disk jangan sampai ada suara yang mati jadi cukup sampai disini tapi tidak boleh masuk ke ruang inap nanti saya datang baru kita cek sama-sama usahakan lampu led seperti ini berkedip semua kalau dia tidak berkedip dulu dicabut baru pasang kembali biasa pergantian arus AC ke DC nah seperti itu biasa dia pause jadi sebelum kita masuk kita matikan dulu biar kita lebih enak menjelaskan biasanya kalau saya pribadi masuk ke gedung pribadi biasa saya tidak matikan karena saya mau cek speaker satu-satu tetapi karena ini on perdana kita mau menjelaskan biar tidak terganggu dengan suara-suara di dalam ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah stabil guys jadi suhu di luar ini luar biasa sekali berbeda dengan di dalam ini sejuk nah ini yang saya maksud hawa suhu dan kelembapan yang stabil ya karena kita masuk sudah perasaan enak segar ya disini berbeda dengan rbw beliau yang pertama yang pertama itu kacau guys poitnya kecil kotor ya ya tetapi karena rejeki beliau karena dia mau usaha Alhamdulillah juga setelah kita rehab sudah mulai berkembang nanti kita cek setelah dari sini di part 2 ya jadi poitnya ini berukuran 4x4 ya poit 4x4 cuman sayangnya rbw ini belum di on-kan sudah dimasuki burhan nanti tugas beliau ya bukan tugas saya lagi tugas saya sudah selesai tugas beliau ini untuk mencari menembak burung hantu ya harus jadi beliau sebelum pulang ke Jawa harus dulu bersihkan semua hama-hama burung hantu itu yang terutama takutnya rbw ini sudah berkembang diserang hama burung hantu apalagi kotoran sudah sampai di lantai 3 ya sudah masuk di lantai 3 berarti itu tandanya burung sudah mulai bersarang disini burung hantu mudah-mudahan jadi sementara malam bergerak lagi biasanya itu burung hantu setelah sulat maghrib dia sudah muncul biasanya itu sudah sekeliling dari sini karena dia itu mau cari tikus oke saya jelaskan dari larnya pertama lar 1 ukuran 120 x 1 meter lar 2 dan lantai 3 ada disana jadi saya jelaskan cukup sampai lantai 1 karena kita mau bergeser ini saya harus berangkat jam kapal jam 4 sore sudah rindu istri di rumah bukan istrinya orang yang dirindu istri di rumah jadi disini kita kasih informasi 323 saling berhadapan ini luar biasa sekali tentara pemilik gedung sudah paham ya tentang tataruan desain atau pemasangan sirip ini rapi sekali siripnya rapi terus dialur juga bersih insya Allah saya yakin 4 bulan ke depan rb ini mantap selama amplinya masih terus aktif terus disini ada tarik dalam kita kasih sekat pintu saya jelaskan sampai disini karena tataruan hampir sama semua lantai 1 2 3 formasi 3 di 3 saling berhadapan dan saya mau sampaikan sedikit kepada pemilik gedung atau petani walet Indonesia sebenarnya bahan yang paling bagus itu batako ketimbang semua bahannya tapi bukan berarti bahan yang lain jelek maksud saya untuk gedung walet itu sebenarnya paling bagus ini batako asalkan di luar itu diapus tebal karena hawa batako ini dingin hawa semen dingin jadi tanpa media air pun ruang inap akan stabil tanpa media air jadi suhu dan kelembapan stabil karena ini hawanya dingin asalkan di luar diapus tebal tetapi kalau di luar tidak diapus tebal ini juga paling bahaya ini bahan yang paling cepat menyerap panas karena dia terbuat dari semen dan pasir kalau tidak diapus dia meresap hawa panas meresap malam hari dia melempar ke dalam itu sifatnya ini tapi kalau diapus stabil bagaimana suhunya Pak Rino seperti AC seperti AC oke disini ada sekat pintu terus di belakang ada gundukan sedikit karena ini sebenarnya gunung di belakang ini bukit jadi saya kasih nama ini RBI Bukit RBI Bukit Sinjai jadi formasi disini sama 323 saling berhadapan jadi satu lantai itu kita kasih dua tarik di dalam satu untuk memandu disini juga ada untuk memandu ya jadi sebenarnya selain untuk memandu disini juga bertujuan untuk menutupi suara inap pada saat nada rendah turun nada tinggi yang ini menutupi jadi saling seiramah karena suara inap saya kadang besar kadang kecil saya coba untuk memunculkan suara koloni asli di dalam ruang inap ayo pak kita tutup videonya oke guys selesai sudah cukup semoga bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe share video sebanyak mungkin agar teman-teman mendapat keberkahan dunia hirat dan sukses ya jaya di dunia walet salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau cek lagi RBI pertama yang kita rehab karpetnya diturunkan